Selamat pagi dari Kampung Rawakalong Pagi yang agak mendung Adi malah sebelum jam 6 malah gerimis-gerimis gitu Udah khawatir aja karena kita mau ada tukang hari ini buat benerin atap Eh ternyata sambil berharap cemas ternyata sekarang udah berhenti Thank God Udah berhenti terus tinggal nunggu Mudah-mudahan ada sedikit panas Jangan banyak-banyak Agak sedikit aja udah bagus banget Buat ngeringin atap karena nanti tukang mau naik ke atap juga Buat nutup lubang-lubang tikus Kita ada isu masalah hewan di loten di atap Kayaknya yang jelas ada tikus dan mungkin ada hewan lain juga Yang selalu berisik siang malam Dan kita khawatir tikusnya malah jadi masalah nantinya Ini penampakan sedikit dari penampakan backyard kita Halaman belakang kita yang masih terus berproses untuk menjadi cantik Tapi sekarang masih masih perawan banget belum diapapain Mudah-mudahan seiring dengan adanya rejeki Menungguan sehat ada rejekinya kita mau beresin ini taman Jadi sekarang ini momen kenalan ya Akhirnya kita udah tinggal di rumah sendiri Alhamdulillah segala puji bagi Tuhan Kita udah lega banget Nah inilah belakang halaman belakang kita Dan akhirnya ini wujud rasa syukur sebenarnya ya Ekspresi syukur kita Karena Oh itu abaikan percak-percak itu ya Itu dari hujan Kayaknya lumut-lumut gitu Jadi akhirnya guys Kita udah pindah ke rumah ini Gak baru sih Masanya udah berapa bulan Tapi buat kami ya masih baru gitu ya Akhirnya setelah 14 tahun lebih kita melang-langbuan Bukan melang-langbuana sih Maksudnya berpindah-pindah dari satu kos ke kos yang lain Kontrakan satu ke kontrakan yang lain Di Indonesia, di luar Di luar Indonesia Akhirnya kita Udah bisa menikmati perjuangan Perjuangan-perjuangan kita Selama 14 tahun ini ke belakang Ini juga masih berantakan ya Pokoknya Ya inilah gak ada kesempurnaan Di video saya Yang ada Cuma Proses Semuanya berproses Dan Jadi Saya gak habis-habis bersyukur Ternyata Perjuangan 14 tahun lebih Dengan segala pengorbanan-pengorbanan disana-sini Dari kami berdua Akhirnya berhasil Ngebangun rumah sendiri Akhirnya punya istana sendiri Istana dalam artian rumah kita Tempat kita istirahat Berlindung Dari cuaca dan sebagainya Lega banget Nah ini Waduh Ini kayaknya material Material saya nyampe nih Buat Kerjaan Oh iya Stop dulu ya Nanti disambung lagi Ada material Jadi ini Alhamdulillah akhirnya Rasa gemes Rasa gemes Ber Bulan Beberapa bulan terakhir Mudah-mudahan terpecahkan nih Karena ada bagian-bagian Bagian-bagian Ini nih atep Yang suka tampias Bukan suka Kalau hujan Selalu tampias air Sampai itu akhirnya Gipsum-gipsum Udah mulai Udah mulai kayak Mau lapuk gitu Waktunya kalau diberin aja Bubuh Kelihatan kan Ini airnya Haluran airnya Caceran air Nah akhirnya kita mau benerin Sekalian atap Atas juga Mau di Selat-selat atap Dan tembok Mau ditutup Alhamdulillah Ini material Udah teresampe Cek dulu Besi mulo Gipsum Gipsumnya setengah Ini buat bikin dry hole Lubang Waduh kok gini Gipsumnya udah pada Percak-percak Gini Ini buat bikin Dry hole Di Di atap Karena kita gak ada Akses Menuju ke loteng ya Dari pelanggan Gak ada akses ke loteng Jadi perlu dibikin lubang Supaya nanti Kalau ada Bunyi-bunyi tikus lagi Jadi bisa ini Bisa di Kita bisa Spray Disamprot Atau apa Gitu Gimana lama Buat ditak Gompok nih Gini Gisir Gini 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 Jadi itu Itu kan selak-selak tuh Itu mau ditambel di semen Di semen Supaya gak ada akses untuk air Air turun ke bawah gitu Rembes ke tembok Dan di atas Atap atas juga gitu kita mau Setelahnya di ban Nah ini Ini keliatan udah kayak lumut-lumut gitu kan Nah itu karena efek air Lama-lama kalau gak dikerjain Itu bisa lapuk Gipsumnya Karena ini kan gipsum tuh Gipsumnya lapuk Eh iya pak Jadi Inilah Rumahku istanaku Yaudah gini Sekarang kita udah mulai tenang ya Karena udah gak Perlu mikirin Ya udah gak perlu mikirin Bayar selan bulanan Atau tahunan Terus juga termasuk Gak grogi lagi Kalau tiap akhir Masa sewa Padahal kita suka Suka Bete Stress Nervous gitu Ngebak-ngebak Duh pemilik rumah Atau landlord Kali ini Bakal Apa namanya Nilep uang deposit Kita gak ya Gitu Gak jarang kejadian Uang deposit kontrakan itu Sebenernya jadi cara Buat para Landlord yang curang gitu Untuk Sebenernya nambah penghasilan Dari penyewanya Dan itu buat kita Buat kamu tuh Gak respectful banget sih Menjijikan Almost Tapi alhamdulillah Sekarang mudah-mudahan Banget Gak perlu nyewa-nyewa lagi Sampai Sampai tua Sampai selamanya Amin Buat kalian yang sekarang ini Lagi nabung-nabung Lagi berjuang Untuk memujudkan rumah impian kalian Pokoknya terus ikhtiar Dan semangat Saya ikut doain Supaya semua urusan tuh lancar Rejeki kalian dibuka Seluas-luasnya Rejeki yang halal dan baik Amin Halo sweetheart Hey Atsh Oh sorry Kenapa Ini Miss Lila Lagi di home theaternya dia Salah satu alasan terbesar Kami Apa Terutama saya Pingin punya jendela besar Yaitu Karena Lila Supaya dia jangan bosan Kalau kita lagi Gak di rumah Gitu Biar dia ada liat-liatan Gitu Nah ini sekilas Penampakan interior rumah kami Masih Apa namanya Banyak berantakan Terus juga Furniture ala kadarnya Gitu Ya karena memang Dekor dan Apa Mempercantik Mempercantik rumah itu Belum jadi prioritas Buat saat ini Masih banyak Kebutuhan Dan kewajiban Yang harus kami selesaikan Gitu Jadi ya saat ini Jadi ya saat ini Kami udah bersyukur Banget Udah bisa Nempatin di rumah Udah mulai banyak Yang bikin tenang Gitu ya Jadi Jadi yaudah Itu aja Nah lain-lainnya Ya tinggal berproses aja Ya ini sedikit lagi Penampakan belakang rumah Beberapa taneman Yang saya lagi Coba Rintis Berkebun Gitu Ya ini tomat Saya emang sebenarnya Tertarik banget Berkebun Tapi baru sekarang Bisa mulai pelan-pelan Berproses lagi Terus berproses Oke teman-teman Mungkin segitu aja dulu Sampai Next episode Bye for now Sampai jumpa